Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 25 Februari, judul Renungan kita, Hati-hati dengan ujapanmu. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari kitab bilangan pasal 11, ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan sekelilingnya. Kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke segala penjuru dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. Burung puyuh, semua jenis ada di sana tepatnya. Tiga kaki tingginya dari permukaan bumi. Tapi kita akan kembali ke cerita itu nanti. Puyuh adalah burung yang akan kamu temukan di banyak tempat di dunia. Hari ini, saya ingin membicarakan tentang satu jenis burung puyuh yang disebut Bob White. Bob adalah seekor burung kecil yang indah dengan bulu berwarna-warni. Dia disebut Bob White karena ia terbang berkeliling dengan mengatakan, Bob White, Bob White sepanjang hari. Bukan bergurau, saya sudah mendengarnya. Dan itulah persisnya bunyi mereka. Anak-anak, kamu lihat Bob dikenal dari apa yang keluar dari mulutnya. Kamu juga dinilai dari kata-kata yang keluar dari mulutmu. Apakah kata-kata baik yang mengasihi atau kata-kata yang penuh kebencian? Apakah kata-kata kebenaran atau kata-kata ketidakjujuran? Bangsa Israel dikenal sebagai pengeluh karena keluhan sering keluar dari mulut mereka. Mereka bosan dengan mana dan mereka ingin makan daging sehingga Allah memberikannya kepada mereka. Sebanyak tiga kaki tingginya dari permukaan bumi. Perhatikanlah apa yang keluar dari mulutmu. Kamu mungkin terkejut dengan apa yang kamu dapatkan. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami selalu berhati-hati dengan kata-kata kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami beribadah dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.